Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-temanku semua Jumpa lagi di channel youtube saya Mama Ina Kali ini Mama Ina mau bakar roti Tapi gak menggunakan wajan Ataupun pen Kita menggunakan digital toaster 100 Dari Mito Produk baru dari Mito ini Sudah launching pada tanggal 20 November 2023 Produknya Kokoh, keren dan cantik Dengan variasi Dua warna Disini saya menggunakan warna hitam Apa sih kelebihan Digital toaster 100 produk dari Mito ini Layar sentuh Di atasnya tempat untuk Naruh rotinya Di samping untuk Masukkan roti tawarnya Digital toaster ini Punya 7 Tingkat browning control Dan di bagian belakang Ini ada tempat Pembuangan rempahan Dan roti ya Produk ini ada di semua Market plus Toko resmi Mito Official store Harga spesial saat launching 999.000 Dari harga normal 1.500.000 Hemat sekali ya bun Yuk bunda kita mulai bakar rotinya Langkah pertama kita masukkan Dua lembar roti tawar Lalu baru kita masukkan arus listriknya Nah ini Kemudian kita atur tombol Untuk tingkat Coklat yang kita inginkan Disini saya pakai Tombol nomor 5 ya Kemudian dorong ke bawah Sampai terkunci Pada tempatnya Lalu kita tombol Memanaskan Disini ada dua tombol Yang satu Untuk Mencairkan Yang begu Atau untuk menghangatkan Yang sebelahnya Untuk memanaskan Kita biarkan Dalam hitungan Detik Otomatis Akan keluar Dengan sendirinya Kalau sudah matang ya Roti tawarnya Nah seperti itu Untuk tingkat Kematangan Nomor 5 Kita mendapatkan Hasil Seperti ini Ini gak terlalu Coklat Tapi kering Kering sekali ini pun Kita gak perlu Ngambil Dua Satu Kita sisihkan Dulu Itu gak apa-apa Tertinggal di Mesinnya Nah seperti ini Lalu kita akan Kasih Olesan Coklat Kemudian Tinggal kita Ambil Satu Lembarnya Lagi Kita taruh Di Atasnya Seperti ini Nah Simple Praktis Hasilnya Kering Renyah Warna Kecoklatan Ini tingkat Level 5 Yang saya inginkan ya Kita akan potong Untuk satunya Saya bikin Sandwich Coklat pisang Kita siapkan Margarin Di pan Saya Pisangnya Saya akan Segini Bakar dulu Di pan Lalu kita Susun Pisangnya Kita bakar Pisang Sampai Kelihatan Masang Ini biar Tanpa Buri Saya menggunakan Margarin Untuk bakar Pisang Kalau Bunda suka Pakai Buah Pisang Bisa Bisa pakai Cua pisang Aja Tidak perlu Dibakar Langsung Buah pisang Ditalu Di roti Tawar Yang sudah Dibakar Terus Kita sajikan Dengan Olesan Coklat Balik Biar Matang Berapa Setelah pisang Matang Bisa 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 Ditiris Kemudian Ini untuk Bakar Roti Yang kedua Dan untuk Bakar Yang kedua Ini Saya pakai Nomor Tujuh Jadi ini Nanti Untuk tingkat Kematangannya Lebih Kering Dan warnanya Akan Lebih Sedikit Coklat Nah Itu Sudah Sudah Muncul Bisa Dilihat Hasilnya Nah Seperti Ini Coklat Merata Untuk Hasil Nomor Tujuh Tiga Puluh Detik Yang Kita Butuhkan Waktu Langsung Saja Kita Akan Olesi Coklat Dan Susun Pisang Tadi Kemudian Kita Olesi Terlebih Dahulu Dengan Sene Coklat Oles Merata Kemudian Kita Susun Pisang Yang Sudah Kita Aromanya Kemudian Setelah itu Kita Ambil Lagi Satu Lembar Roti Tawarnya Kita Taruh Di Atasnya Seperti Ini Nah Roti Tawar Banana Coklat Sudah Siap Ini Bisa Untuk Menu Sarapan Ataupun Bekal Sekolah Ya Kemudian Saya Akan Potong Nah Ini Bunda Hasil Banana Coklat Roti Tawar Dengan Kita Bakar Menggunakan Digital Toaster 100 Produk Dari Mito Matang Dengan Sempurna Dengan Tingkat Kecoklatan Yang Kita Inginkan Ayo Bunda Tunggu Apa Lagi Check out Sekarang Juga Selagi Harga Masih Promo Rp 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 Dari Harga Normal Rp 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 Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ini Yang Banana Coklat Pisang Dan Ini Hasil Yang Sandwich Coklat Silahkan Dicoba Terima Kasih Dari Dari